Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Di video kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Bayimu akanku bawa pergi Yang ditulis oleh akun twitter cerita kamu Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya Malam itu langit begitu gelap Tidak terlihat bintang maupun bulan yang biasanya menerangi bumi Angin tertiup kencang menggoyangkan dedaunan pohon yang kering Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota kecil bernama Cimahi Ratna terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya Ia merasakan sesuatu yang aneh tengah terjadi Ratna bangkit dari tidurnya dengan perasaan was-was Bayinya yang berusia satu tahun bernama Awan tidak ada di sampingnya seperti biasa Dengan panik Ratna mencari ke seluruh penjuru rumah Namun Awan tidak ditemukan dimanapun Kepala Ratna semakin pening memikirkan kemana perginya sang buah hati Tiba-tiba Ratna teringat akan mimpi yang baru saja dialaminya Ia bermimpi seorang wanita tua yang sangat pucat dan berambut panjang Menggendong Awan sambil tersenyum mengerikan Wajah sang wanita penuh luka dan darah kering Matanya merah seperti habis menangis darah Ratna berlari terbirit-birit menuju pintu depan Berharap mimpi itu tidak menjadi kenyataan Saat membuka pintu Ratna terpaku kaget di tempatnya Sosok yang sama persis dengan mimpinya Wanita tua berambut panjang berceceran Berdiri di depan pagar sambil mengendong Awan Bayimu akanku bawa pergi Kata wanita itu dengan suara serak seperti orang sekarat Ratna tahu makhluk apa yang menghampiri rumahnya malam itu Ia mengenal makhluk halus bernama Wewe Gombel Yang suka menculik bayi-bayi yang tak diinginkan keluarganya Ratna gemetar ketakutan di depan pagar Sambil menatap ngeri sosok mengerikan Wewe Gombel Yang sedang menggendong bu hatinya Ia mohon dengan suara bergetar Tolong jangan bawa pergi bayiku Aku sangat menyayanginya Wewe Gombel menatap tajam Ratna dengan mata merahnya Yang terlihat seperti api neraka Ia menyeringai menakutkan sambil berkata Bayimu akanku bawa karena kau telah mengambil anakku yang seharusnya menjadi milikku Ratna tidak mengerti maksud perkataan Wewe Gombel Ia tidak pernah mengambil atau menyakiti siapapun Wewe Gombel kembali bersuara serak Anakmu lahir di hari yang sama dengan kematian anakku Karena itu bayimu harus mengantikan anakku Air mata Ratna mengalir deras mendengar penjelasan mengerikan Wewe Gombel Ia tidak siap kehilangan bu hatinya begitu saja Demi balas dendam makhluk halus kejam ini Tapi Ratna juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan Wewe Gombel sendirian di tengah malam gelap itu Tiba-tiba terdengar suara deburan kuda dari kejauhan Seorang pria tua berbaju putih panjang melompat turun dari kudanya dan berteriak Lepaskan bayi itu Wewe Gombel Kau tidak akan kubiarkan menceliknya Wewe Gombel melotot marah ke arah pria tua itu Ia mendekat erat awan yang masih menangis ketakutan Diam kau tua bangka Anak ini sudah menjadi milikku Teriaknya dengan suara serak penuh amarah Pria tua itu berdiri tegap di hadapan Wewe Gombel yang menggenggam erat awan Bayi yang diculiknya dari rumah Ratna Dari balik jubahnya Ia mengeluarkan sebuah kalung yang berliontin kristal berkilauan Kau tak akan bisa melarikan diri Wewe Gombel Lihatlah ini kristal suci yang mampu menghancurkan segala kejahatan Lepaskan bayi itu sekarang juga Ujarnya sambil mengacungkan kalung tersebut ke udara Wewe Gombel merasakan denyut nyadi yang semakin cepat Ketika melihat kristal suci yang bersinar terang di tengah malam Ia tahu bahwa benda itu adalah salah satu relik kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di desa ini Benda itu memiliki kekuatan gaib yang luar biasa Bahkan mampu mengalahkan roh jahat seperti dirinya Dengan terpaksa Wewe Gombel melemparkan awan ke arah Ratna Ratna segera menyambut awan yang jatuh ke pelukannya Ia menangis haru melihat anaknya kembali dalam genggamannya Sementara itu kristal suci semakin memancarkan cahaya yang menyilaukan Wewe Gombel merindih kesakitan Lubuhnya mulai menghilang seakan-akan tersapu angin malam Kau tak akan pernah bisa menang melawan cahaya Pergilah kau, Wewe Gombel Kembali ke tempat asalmu Teriak pria tua Wewe Gombel mengeluarkan jeritan panjang yang penuh amarah Sebelum akhirnya lenyap ditelan kegelapan malam Ketika cahaya kristal suci meredup Hanya tersisa Ratna, awan, dan pria tua di halaman rumah tersebut Ratna masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi Ia menetap dengan kagum pada pria tua Yang telah menyelamatkan nyawanya dan awan Kalung sihir yang dikenakannya ternyata mampu mengusir Wewe Gombel Sesuatu yang tak mungkin dilakukan oleh manusia biasa Terima kasih banyak pak Anda telah menyelamatkan hidupku dan awan Ucap Ratna dengan suara lirih Sambil memeluk awan erat-erat Pria tua itu tersenyum hangat Sama-sama nak, aku hanya menjalankan tugas sebagai penjaga suci di desa ini Penjaga suci? Tanya Ratna dengan heran Pria tua itu mengangguk Namaku adalah Kianom Aku ditugaskan oleh leluhur desa ini Untuk menjaga peninggalan bersejarah yang ada di sini Termasuk kristal suci ini Kianom menceritakan bahwa dulu Desa ini adalah bagian dari kerajaan Hindu-Buddha Yang sangat makmur dan sejahtera Banyak peninggalan bersejarah yang tersimpan di sini Salah satunya adalah kristal suci yang merupakan lambang keagungan kerajaan tersebut Terima kasih telah mengajari saya pelajaran berharga Kianom Saya akan menjaga diri saya dengan lebih baik lagi Ucap Ratna dengan nada haru Kianom mengangguk Semoga ini adalah malam terakhir bagi wewe gombel Selamat bermimpi indah Lalu dia menghilang dibalik kegelapan malam Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai Ratna merasa lebih tenang dan nyaman di rumahnya Awan pun tumbuh menjadi anak yang sehat dan bahagia Suatu pagi Ratna mengajak Awan berbelanja di pasar desa Untuk memenuhi kebutuhan mereka Di tengah perjalanan Mereka melewati jalan setapak Yang berbatasan dengan hutan Tiba-tiba langit menjadi gelap gulitah Angin bertiup kencang membawa debu dan daun-daun kering Ratna merasakan ada sesuatu yang tidak beres Benar saja Tak lama kemudian terdengar suara kuda yang berlali kencang Seekor kuda putih gaga meloncat keluar dari semak-semak Diikuti oleh sosok Kianom yang menungganginya Sambil memegang tali kekang Wajah Kianom tampak khawatir dan tegang Nak, cepat naik Kita harus segera meninggalkan tempat ini Teriaknya pada Ratna Ratna merasakan dan jut jantungnya berdegup kencang Ada apa, Ki? Kenapa kita harus buru-buru? Tanyanya dengan suara gemetar Kianom menoleh sebentar ke belakang Wajahnya tampak pucat dan berkeringat Wewe gombel telah bangkit lagi Ia mengincar nyawamu dan bayimu Aku merasakan aura jahatnya yang sangat kuat di hutan ini Kita harus segera pergi dari sini Kianom memacu kudanya semakin cepat Ratna merasakan angin berdegup kencang di wajahnya Ia melihat langit yang semula cerah Kini berubah menjadi gelap Kilat menyambar-nyambar di atas kepala mereka Suara gemuruh bergema di telinga mereka Ki, lihat itu Ratna menunjuk ke arah depan Di ujung hutan terlihat asap hitam Membubung tinggi ke langit Itu dari desa kita Itu dari desa kita Kianom menggigit bibirnya Wewe gombel pasti sudah sampai di sana Kita harus menyelamatkan warga desa Ia mengarahkan kuda ke sumber asap Mereka terkejut ketika sampai di pinggir hutan Desa mereka sudah menjadi lautan api Rumah-rumah terbakar habis-habisan Orang-orang berteriak-teriak Minta tolong Beberapa tergeletak tak bernyawa di tanah Wewe gombel Dasar iblis jahat Kianom bersumpah dalam hati Ia membawa Ratna dan Awan ke tempat yang paling aman di desa Yaitu lapangan yang ada patung raksasa bertopeng Di tengah lapangan, patung itu tampak bergerak-gerak Api berkobar-kobar di sekelilingnya Di atas api Terlihat sosok Wewe gombel yang sedang tertawa-tawa gila Kianom turun dari kuda Dan mengeluarkan kristal suci dari sakunya Kristal itu bersinar terang seperti matahari Ia berteriak dengan lantang Wewe gombel berhentilah Aku akan mengakhiri hidupmu sekarang juga Wewe gombel menoleh ke arah Kianom dan Ratna Matanya menyala-nyala dengan kemarahan Ia melontarkan api ke arah mereka Panasnya terasa sampai ketulang Dengan kristal suci yang bergilawan di tangannya Kianom melompat dari kuda dan berteriak dengan lantang Cukup sudah Wewe gombel Hari ini adalah akhir dari kegejamanmu Wewe gombel menatap dengan penuh kemarahan ke arah Kianom dan Ratna Api yang mengelilinginya semakin berkobar Dan menghanguskan tanah Kalian berdua tidak akan bisa menghentikanku Ia berteriak dengan suara yang menggemah Wewe gombel melambaikan tangannya Menciptakan badai api yang menghantam ke arah musuhnya Kianom segera melindungi dirinya Ratna dan Awan dengan kristal suci Api tidak bisa menembus perisai cahaya yang dibenduk oleh kristal itu Sekarang saatnya maluk jahat Kegelapan akan hilang ditelan oleh cahaya keabadian Ia berseru Kristal suci semakin bersinar terang membutakan mata Cahayanya menembus tubuh Wewe gombel yang berteriak kesakitan Api yang mengelilinginya mulai padam seakan ditiup angin Wewe gombel berusaha melawan tetapi sia-sia Cahaya suci itu terlalu kuat untuk ditandingi Tubuhnya mulai hancur menjadi debu Api terakhir pun lenyap Cahaya kristal meredup Meninggalkan tanah lapang kosong tanpa bekas Ratna menangis haru melihat desanya telah bebas dari bahaya Wewe gombel tidak akan mengganggu mereka lagi Terima kasih Kianom Anda telah menyelamatkan desa kami Ia berkata dengan tulus Kianom tersenyum lega Sambil menepuk bundak Ratna Sekarang desa akan damai kembali tanpa gengguan jahat Semoga kalian bahagia selalu Maka tamatlah kisah seram Ratna dan Wewe gombel di desa kecil itu Semuanya berkat kekuatan cahaya yang mengalahkan kegelapan Cerita pun selesai Nantikan cerita-cerita seru lainnya hanya di channel tentang misteri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh